Terima kasih telah menonton Jadi kuncinya itu pada bagaimana seorang tawak kepada Allah Sebenarnya kecelakaan itu bukan karena mutlak, karena kendaraan tadi yang dipakai Orang pakai kendaraan apapun tergantung takdir Allah Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu Ya sudah memang nasibnya seperti itu Tertulis dalam takdir Sebagai mana para ulama katakan Segala sesuatu yang terjadi Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi Jadi tugas kita itu tawak kepada Allah Dan dengan tawak ini Allah beri kecukupan Siapa yang bertawak kepada Allah Allah akan berikan kecukupan kepadanya Kuncinya disitu Kemudian ini jadi ibruh lagi Karena sebagai seorang muslim itu kita wajib untuk menjadikan ibruh untuk setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita Ini jadi ibruh supaya kita itu lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengat kematian Karena umur yang kita memiliki itu terbatas Seperti Sabri Nabi Sosola misalnya Batasan umur dari umat itu antara 60 sampai 70 tahun Yang memang terbatas seperti itu Sehingga ini jadi tukuran bagi kita Kita Terbatasnya umur Kita juga tidak tahu apakah sampai usia 60 atau tidak Maka tugasnya ya Hanya bisa terus beramal, beramal, beramal dan untuk mempersiapkan kematian Makanya Rasulullah SAW juga katakan Perbanyaklah untuk mengingat Memutus kelezatan yaitu kematian Karena dengan perbanyak mengingat seperti itu Kita akan semangat beramal Jadi jadikan ibruh Bahwa dengan peristiwa ini Kapanpun kita juga bisa punya nasib yang sama Kalian itu semua jadi pelajaran Bukan malah Jadikan itu sebagai Sebuah buah berita saja Namun jadikan pelajaran untuk kita Kemudian ada lagi yang ketiga sebenarnya Perlu dipahami bahwasannya Dengan kejadian semacam ini Sungguh kesalahan Juga ketika Kita Menggantungkan Pada kendaraan seperti pesawat tadi Atau pada maskapai tertentu itu salahnya Dari sisi untuk mengambil pelajaran Maskapai lain pun juga bisa Maskapai lain pun juga bisa Mungkin ada kesalahan teknis Macam-macam Yang lainnya juga bisa berbuat seperti itu Sehingga jangan Sampai salahkan gini Ah saya gak mau naik pesawat lagi lah Mau naik bis atau kereta saja Takut jatuh dari pesawat Misalnya seperti itu Nah ini kan tawakal yang kurang juga berarti Dia terserah mengambil pelajaran Dengan mau mengambil kendaraan apapun Dan ingat pasrahkan semua pada Allah Jadi sekarang kita belajar untuk pasrah Mau naik pesawat Naik bis Naik kendaraan Naik kereta Pasrahkan pada Allah Yang terjadi masaya Jadi apa ya Jadi Saya beras Saya Mau take off Kita gak dikasih tahu Ini penjelasan Pesawatnya karena apa Tau ada apa Dan salah teknis apa Cuman akhirnya teknisnya pada masuk Akhirnya berangkat lagi Misalnya kan Was-was gitu Was-was itu boleh ya Was-was aja boleh Namun jangan sampai Punya rasa takut Kepada Karena pesawatnya gitu Diubah persepsi kayak gini Karena suatu waktu kita juga Butuh seperti itu Mau ganti dengan kendaraan yang lain Sama juga Naik kereta juga ya Relnya bisa putus juga bisa Naik mobil Mobil juga bisa ketabrak Dengan kendaraan lebih besar juga bisa Kenapa kita terlalu pasrahkan kepada Kejadian-kejadian seperti itu Kenapa gak tergantung pada Allah Saja bergantung pada Allah Sekarang diubah Jadi Tawakalnya pada Allah Beri kendaraan apapun Gak usah perlu Awatir sepertinya Sudah kalau pasrah pada Allah Beri kecukupan Jadi bagi yang punya Trauma Seperti ini Mudah-mudahan dengan nasihat ini Bisa hilang traumanya Karena Bukan karena kesalahan Kesawatnya tadi Secara mutlak Bukan Namun Allah sudah menguji kita Mau ngambil ibron Ngambil pelajaran Mau bersabar Mau tawakal atau kat tidak Segok Ya Terima kasih telah menonton